Intro Halo, kembali lagi dengan saya Fedix Dan hari ini saya bakal kembali bahas HP dari SPC yang udah punya layar full view Yaitu SPC54 Optima HP ini bisa kalian beli dengan harga yang hanya sekitar 700-800 ribuan Gimana dengan HP full view di bawah sejuta? Tertarik nggak? Nah, nggak usah pake lama, kita langsung bahas aja HP ini Mulai dari segi desain dulu dah Kebetulan nih, saya dapet unit warna merah Dan pas saya pertama kali liat, HP ini tuh keliatan keren gitu Warna merahnya cakep banget Saya sih lumayan seneng liatnya Terus karena rasio layarnya yang udah cukup kekinian Yaitu 18 banding 9 Bikin HP ini keliatan slim, pake banget Dan ya hapas juga di tangan HP ini punya layar berkuran yang menci dan seperti yang saya bilang tadi Rasio kekinian 18 banding 9 Sayangnya resolusinya hanya FW VGA saja Saat kita membeli HP ini, kita juga udah dapet anti-gores bawaan yang langsung tertempel Tapi dalam pemakaian saya selama seminggu Anti-gores plastik ini terangkat sedikit dan saya nggak yakin untuk melepasnya Karena HP ini nggak punya perlindungan khusus di bagian layarnya Selain layar, di bagian depan juga terdapat kamera dengan resolusi 8MP Earpiece dan tombol kapasitif yang sudah termasuk di dalam layarnya Di bagian kirin dan bawah nggak ada apa-apa Di bagian kanan ada volume rocker dan tombol power Di bagian atas ada port micro USB untuk ngecas dan gag 3.5mm Dan di bagian belakang ada kamera dengan resolusi yang sama Yaitu 8MP Dan LED flash ada speaker dan logo SPC Nah, pada saat kita buka back covernya Kita bakal ngeliat 2 slot untuk SIM card 1 slot micro SD card yang bisa nampung hingga 32GB Dan baterai yang kapasitasnya 2150 mAh Oh iya, kita juga udah dapet case gratisan kalau ngebeli HP ini Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasinya Jadi, SPC-54 Optima ini pake CPU Quad-Core 1.3GHz Cortex-A7 Dan GPU Mali-T820 Terus, HP ini punya RAM sebesar 1GB dan ROM sebesar 8GB Yang dapat ditingkatkan dengan micro SD sampai 32GB Untuk performanya sih, selain terasa sedikit jeda saat membuka aplikasi Saya nggak menemukan masalah yang berarti Untuk masalah jeda, ya saya rasa semua HP dengan RAM 1GB Bakalan punya sedikit jeda untuk buka aplikasi Tapi, apa saja yang dikerjakan tetap bisa selesai dengan baik Dan performa gamingnya Hmm, seperti kebanyakan HP dengan spesifikasi yang hampir sama dengan HP ini Memang HP ini kurang cocok untuk dipakai untuk gaming Saat saya coba untuk main Mobile Legends, masih lumayan lancar sih Pada pengaturan terendah Pas saya pake main Mobile Legends, layarnya nggak full Karena rasionya yang 18 x 9 Dan pas saya tes dengan aplikasi Atoto, hasilnya... Hmm, oke kalian bisa lihat sendirilah Sekarang kita masuk ke bagian kameranya HP ini punya kamera depan dengan resolusi 8MP Hasilnya... Hmm, begitulah Mengingat harga HPnya yang cukup murah Warnanya kurang ngejreng dan detailnya juga memang kurang Tapi untuk HP dengan harga murah dan rasio layar kekinian Dimaklumi aja lah kameranya Ini bakal saya tampilin beberapa hasil tangkapan kamera belakang HP ini Biar kalian yang melihat sendiri Dan kamera depannya juga resolusinya 8MP Dan... Ya, nggak usah pake lama Ini beberapa hasilnya Untuk bagian sensor, saya harap maklum aja ya Dan HP ini udah pake Android Nougat Dengan fitur-fitur yang lengkap ala Android Nougat Seperti membagi layar dan lain sebagainya Dan terakhir, kita bahas soal baterainya HP ini punya baterai dengan kapasitas 2150 mAh Dengan pemakaian ala saya HP ini bisa bertahan dari pagi hingga siang aja Sayangnya berbeda dengan L53 Selfie Baterai HP ini nggak terlalu spesial sih menurut saya Dan pengetesan dengan aplikasi PCMark memberikan hasil 7 jam kurang lebih lah Nah, sekarang kita masuk ke kesimpunan saya Menurut saya dengan harga yang cukup murah Kita udah bisa punya rasio layar kekinian 18-9 Memang sih, bakal terasa sedikit jeda pada saat buka aplikasi Dan untuk gaming memang kurang cocok Tapi buat chattingan dan sosmed udah cukup banget kok Dan saya rasa HP ini cukup kece sih Apalagi dengan layar kekinian dan pas banget di tangan Dan apakah saya menyarankan HP ini? Tentu saja sih Kalau teman-teman butuh HP hanya untuk chattingan dan sosmed aja Tapi pengen HP dengan rasio layar 18-9 HP ini cocok banget buat kalian Tapi buat teman-teman yang senangnya gaming Dan pecinta spesifikasi Saya rasa HP ini boleh di-skip aja Oke deh, sekian dulu video dari saya kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah ya Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman Dan kalau teman-teman nggak suka dengan video ini Kalian tahulah harus ngapain Kalau gitu, saya Felix undur diri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye